Namun, pandangan berbeda disampaikan ahli keamanan siber Pratama Prasada. Dalam program Satu Meja Kompas TV, Pratama mengatakan sistem PDN masih rusak hingga saat ini. Menurutnya, sejumlah instansi yang dapat mengaktifkan kembali layanan mereka karena instansi itu memiliki backup data. Karena data yang saat ini ada di PDN, sama sekali nggak bisa di-recover. Belum bisa di-recover. Nggak bisa dong, karena dia sudah tersandir, sudah ter-encrypt. Jadi rusak sama sekali ini. Jadi yang ter-recover saat ini, yang kita lihat di media, bahwa imigrasi, kemudian LKPP, kemudian beberapa institusi bisa. Karena mereka punya data backup sendiri di tempat instansinya mereka masing-masing. Sehingga mereka bisa meng-live-kan lagi data tersebut. Jadi bukan dari PDN. Sistem di PDN ini masih rusak sampai saat ini. Nggak tahu sampai kapan, karena enkripsi yang dilakukan oleh si logbit turunannya brand shipper ini, belum pernah ada yang berhasil melakukan dekripsi. Kecuali bayar. Yang jadi masalah adalah, bayar juga belum tentu dapat key-nya untuk membuka. Karena kalau kita bayar, kemudian kita salah orang, bukanya kita dikasih key-nya, kita malah dimintain duit lagi. Wakil Menteri Kominfo, Nezar Patria, menjadikan insiden gangguan serangan siber terhadap PDNS-2 sebagai pelajaran penting untuk memperkuat keamanan siber di Indonesia. Tidak ada tempat yang aman. Tidak ada tempat yang aman itu harus ada awareness begitu bagi semua infrastruktur digital. Kalau mau aman itu ya masukkan komputer kita dalam tas, gembok, kemplungin ke dalam kapudera. Nah, tapi tidak bisa kita pakai, buat apa? Tapi untuk bisa dipakai dan berjalan dengan baik, maka syarat-syarat dari sebuah transformasi digital itu harus kita penuhi semua, termasuk juga dengan dukungan infrastruktur untuk pengamanannya atau cyber security-nya. Dan kita tidak boleh mundur, kita harus maju terus karena ini terbukti ya di sejumlah negara transformasi digital ini, ini bisa meningkatkan efisiensi yang cukup besar, mempermudah berbagai macam proses bisnis, layanan pemerintah dan sebagainya macamnya dan dunia nggak mungkin kita tarik mundur. Sementara itu, imbas dari pertasan siber pada PDN yang belum juga dapat diatasi, desakan agar Menkom Info Budi Ari mundur dari jabatannya menggema. Petisi agar Budi Ari mundur muncul di situs Cengs.org yang digagas oleh organisasi SafeNet. Salah satu yang disoroti SafeNet adalah belum ada penjelasan lengkap termasuk mitigasi data-data pribadi. Saat ini, BSSN masih melakukan investigasi digital forensik untuk menelusuri asal-usul serangan pada PDNS-2. Hasil investigasi itu bakal ditelusuri bersama dengan tim cybercrime Polri untuk bisa mendapatkan penanganan yang lebih tepat. Tim Liputan, Kompas TV Untuk informasi selengkapnya, kita sapa dua jurus Kompas TV. Ada Tifal Solesa di gedung DPR dan Mario Sarong di gedung Kominfo Jakarta. Kita ke gedung DPR Terlebih Dauru bersama Tifal. Tifal, selamat siang. Jam berapa kemudian pertemuan antara DPR dengan Kominfo dan BSSN? Dan apa saja yang akan digali atau dibahas di sana? Rapat Komisi 1 DPR RI dijadwalkan akan berlangsung pada pukul 4 sore nanti atau pukul 16 waktu Indonesia Barat di ruang rapat Komisi 1 di gedung Nusantara 2 Kompleks Parlamen Senenya Jakarta. Rapat dijadwalkan akan dilakukan bersama dengan Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara atau Kepala BSSN. Benang merah yang coba digali dalam rapat akan berlangsung sore nanti sehubungan dengan penjelasan pemerintah atas masalah gangguan pada pusat data nasional atau PDN yang diketahui ada bentuk peretasan di balik PDN yang mengalami gangguan itu sehingga membuat layanan administrasi publik ini menjadi terganggu. Itu benang merah yang disampaikan oleh pihak Komisi 1 DPR RI lebih tepatnya lagi dari Ketua Komisi 1 dari Fraksi Partai Golkar Mutia Hafid kepada wartawan dalam beberapa kesempatan. Ia menyampaikan bahwa penjelasan pemerintah dalam konferensi pers beberapa waktu lalu ini masih terlalu singkat sehingga DPR merasa butuh waktu khusus untuk bisa mendengar keterangan dari otoritas terkait baik itu dari Kemenkominfo, BSSN maupun dari pihak-pihak lain yang memiliki kewenangan dalam hal keamanan cyber atau cyber security dan juga bentuk-bentuk penanganan khusus lain terkait dengan pusat data nasional atau PDN yang mengalami gangguan dalam beberapa hari kebelakang ide. Itu benang merahnya. Tapi apakah kemudian ada hal-hal lain yang coba digali lagi tentu ini masih akan perlu dilihat lagi nanti saat rapat akan berlangsung kira-kira lebih dari 4 jam dari sekarang begitu ya Sisko karena ini jadi menarik selain karena sistem PDN yang terganggu ini berimbas pada sejumlah layanan publik terutama yang paling cukup ketara gangguannya ini berhubungan dengan sistem keimigrasi yang di sejumlah bandara dalam konteks dalam upaya untuk melakukan penerbangan internasional atau antar negara begitu tapi juga untuk layanan-layanan lainnya itu juga terimbas di sini. Itu baru satu hal. Sementara hal lain juga yang jadi perhatian publik adalah belum selesai lagi kasus PDN ini ditangani oleh pemerintah sudah ada kabar lagi kebocoran data dari Baiz TNI dan juga Inavis Polri kami menangkap bahwa ini juga kemungkinan bakal ditanyakan lagi atau dicoba konfirmasi lagi kepada pemerintah bagaimana sebetulnya proses pengamanan terhadap data-data yang dipegang oleh pemerintah di sejumlah server atau di pusat-pusat data yang dipegang atau yang dikelola oleh pemerintah ini dan sejauh mana bentuk pengamanan ini bisa terhintar di sejumlah bentuk peretasan. Sisko. Sibir ini kan sejatinya bukan pertama kali terjadi di Indonesia bahkan tadi juga Anda sebutkan ada Baiz TNI dan juga Inavis Polri nah bagaimana kemudian evaluasi DPR selama ini terkait pengamanan Sibir? Sebetulnya kami sempat menanyakan itu kepada Mutia Hafid mewakili komisi satu DPR apa? Kira-kira evaluasi dan solusi yang sudah ditakar begitu sejauh ini oleh DPR mengingat kasus-kasus semacam ini soal keamanan data ini tidak satu kali ini saja terjadi. Ia menyebut bahwa ada dua concern yang saya tangkap dari pernyataan Mutia waktu itu. Pertama, DPR untuk saat ini masih harus fokus mendengar penjelasan lengkap dari pemerintah bagaimana peretasan ini bisa terjadi. Mengingat pusat data nasional ini tidak hanya berhubungan langsung dengan layanan di pemerintahan pusat tapi juga berkaitan juga dengan pemerintahan daerah. Terlebih ada aturan yang mewajibkan bagi pemerintahan daerah untuk melakukan pengumpulan dasar dengan basis datanya itu terkumpul di pemerintahan pusat juga. Nah bagaimana kemudian bentuk pengamanan yang dilakukan? Bagaimana proses peretasan ini bisa terjadi? Jadi imbasnya apakah sebatas pada yang termuat dalam pemerintahan belakangan ini di keimigrasian, layanan, pembuatan sertifikat hal dan beberapa urusan administrasi publik lain tapi apakah ada kemungkinan juga berpotensi untuk layanan publik lain ikut terdampak. Hal-hal inilah yang coba digali nanti dalam pertemuan sore nanti barulah kemudian akan dicari solusinya secara bersama-sama. Itu poin pertama. Kemudian poin yang kedua, berhubungan dengan saling menyalahkan antara satu kementerian lembaga dengan kementerian lembaga lain berkaitan dengan kasus ini. Mutia menyampaikan bahwa sekarang waktunya semua pihak untuk duduk bersama mencari sama-sama jalan keluarnya jangan saling menyalahkan satu pihak dengan pihak yang lain karena ini adalah hal yang dipandang krusial karena data ini menjadi penting untuk tidak hanya layanan publik tapi juga aspek-aspek lain dalam kehidupan bernegara. Terlebih juga dalam kesempatan terpisah Mutia sempat menyampaikan bahwa ada dugaan malfungsi yang membuat akhirnya serangan ini bisa terjadi plus ketidakcakapan pengelola cyber security kita sehingga dalam waktu dekat akan dipanggil Kominfo. Nah itu yang disampaikan Mutia dalam kesempatan terpisah berhubungan langsung dengan serangan ransomware terhadap pusat data nasional ini. Inilah yang akan menarik untuk dicermati dan baru akan berlangsung pada 16 waktu Indonesia Barat nanti, Sisko. Baik, dari gedung DPR kita akan menuju ke Kementerian Kominfo, Jakarta dengan jurulis Kompas TV, Mario Sarong. Mario, selamat siang. Hari ini DPR dan BSSN akan dipanggil ke DPR untuk klarifikasi. Apa saja kemudian yang mau digali pada hari ini, Mario? Yes, Sisko dan juga Saudara, hingga saat ini sudah lebih dari 100 jam pusat data nasional sementara dari Kominfo sudah akhirnya mengalami sistem down. Dan tadi betul seperti yang Anda katakan bahwa akibat dari sistem down ini ada 282 lembaga atau kementerian yang kita sebut sebagai tenan itu mengalami gangguan. Di mana ada 44 tenan prioritas yang akan kembali untuk diurgensikan, untuk dipulihkan terlebih dahulu. Di mana dari 44 itu memang saat ini sudah ada 18 yang mulai pulih. Lima kemarin sudah mengalami perbaikan secara signifikan di antaranya di lembaga, di Kementerian Kemenko Marfes, di Kemenak, Imigrasi, LKPP, dan juga di Kota Kediri. Lima tersebut sudah mengalami perbaikan dan sudah mulai pulih. Sisa menunggu dari 44 prioritas lainnya. Dan memang hingga saat ini saudara untuk diketahui bahwa pemerintah terus melakukan upaya pemulihan. Tetapi untuk data yang tersimpan di pusat data nasional hingga saat ini masih aman dan belum bisa diretas. Sehingga pemerintah masih terus melakukan perbaikan, recovery untuk pada akhirnya bisa digunakan kembali pusat data nasional ini. Hingga saat ini dari Kominfo sendiri saudara, tempat saya berdiri di sini, memang sudah melakukan konversi pers, di mana Kominfo, Budi Ari, menterinya, mengatakan bahwa tidak akan membayar sejumlah uang yang diminta oleh sang pertas sebanyak 8 juta dolar US. Di mana hingga saat ini Kominfo akan menggunakan sumber daya dari dalam negeri untuk memperbaiki, melakukan recovery dari pusat data nasional ini. di mana dia mengatakan bahwa ini adalah kerjasama semua pihak, tidak hanya Kominfo, tetapi juga ada Kominfo, BSSN, Cyber Polri untuk melakukan pemulihan atau recovery pada sistem pusat data nasional ini. Dan hingga saat ini kami terus menunggu kapan pada akhirnya kerjasama ini dilakukan karena hingga saat ini mereka masih terus mencari cara karena ini adalah ransomware jenis baru yang membutuhkan penanganan lebih intensif dan lebih khusus sehingga membutuhkan waktu untuk pemulihan tersebut. Kembali kepada Anda, Sisko. Baik, pemulihan menjadi fokus utama, namun selain soal serangan ransomware terhadap pusat data nasional, Menkominfo juga sempat mengakui bahwa di kementeriannya juga terindikasi ada pegawai yang diduga bermain judi online. Apa kemudian tanggapan Kominfo terkait hal ini, Mario? Ya betul, Saudara. Sisko dan juga Saudara memang hingga saat ini seperti kata PPATK kemarin, 327 triliun dan juga ada 2 juta orang di Indonesia yang melakukan praktik judi online ini. Ini adalah data dari PPATK dan juga Mabes Polri. Saudara, untuk Kominfo sendiri, di mana saya akan menunjukkan kepada Anda sebenarnya di Kominfo ini sudah ada banner-banner ataupun terkait dengan larang, ini salah satu majalah internal dari Kominfo yang memuat larangan sikat judi online dan memberikan data ada 2 juta 700 ribu konten judi online yang sudah di blokir oleh Kominfo. Tetapi tidak bisa dipungkiri, Saudara, bahwa ada pegawai sendiri di Kominfo yang juga melakukan praktik judi online. Dan hingga saat ini, dari Kominfo sendiri mengatakan bahwa hari Kamis ini akan melakukan konferensi pers terkait dengan berapa jumlah pegawai di Kominfo yang telah diketahui melakukan praktik judi online ini. Tidak hanya Kominfo, Saudara, sebenarnya memang penanganan ini dilakukan untuk seluruh ASN di lembaga. Terkait juga, selain di ASN, juga ada juga yang berada di lembaga-lembaga lainnya. Ini dengan setelah keluarnya capres dari pemerintah tentang Satgas Judi Online, di mana pemberantasan judi online ini semakin insentif dilakukan untuk pada akhirnya memberantas seluruh judi online yang ada di Indonesia. Dan, Saudara, mengatakan saat ini dari Budi Ari sendiri mengatakan bahwa untuk penanganan yang dilakukan kepada para penjudi ini lebih bersifat pencegahan. Karena penjudi dinilai sebagai seorang korban, di mana mereka harus diberikan literasi yang baik pada akhirnya untuk tidak mengulangi apa yang mereka telah lakukan. Sehingga pencegahan itu lebih diutamakan untuk solusi yang dilakukan. Salah satunya adalah dengan memanggil para pemuka agama untuk sama-sama berdiskusi kemarin sudah dilakukan oleh Kominfo untuk mencari jalan bagaimana pada akhirnya penjagaan ini atau preventif ini lebih maksimal lagi. Kembali kepada Anda, Sisko. Terima kasih atas laporan Anda, Mario Sorang, dari Kementerian Kominfo. Tadi ada dua fokus yang disampaikan. Dan sebelumnya ada Tifal Solesa yang melaporkan langsung dari gedung DPR RI. Terima kasih, rekan-rekan.